Badan Pengawas Pemilu Kota Paikumbu, mencatat pendaftar perempuan untuk menjadi panitia pengawas pemilihan kecamatan pada tahun 2022 ini terbilang tinggi. Hal ini terlihat hingga Senin sore. Jumlah pendaftar yang telah mengembalikan berkas pendaftaran mencapai 95 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 44 orang merupakan perempuan. Ketua Bawaslu Kota Paikumbu, Suci Wildanis, mengatakan, diperkirakan jumlah warga yang mendaftar sebagai panuas cam diperkirakan akan terus bertambah. Jelang ditutupnya pendaftaran pada selasa sore kemarin. Nantinya di masing-masing kecamatan yang ada di Paikumbu, akan ditetapkan 3 orang anggota panuas cam. Masa tugas juga akan lebih panjang dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Pendaftaran dan penerimaan berkas calon panuas cam Kota Paikumbu yang akan berakhir pada selasa kemarin. Akan dilanjutkan dengan penelitian kelengkapan berkas pendaftaran pada tanggal 28 hingga 30 September 2022. Ia mengatakan secara umum persyaratan masih sama dengan perekrutan sebelumnya. Karena pembentukan panuas cam masih mengacu pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dia menjelaskan beberapa persyaratan calon anggota panuas cam. Seperti harus sudah berusia minimal 25 tahun pada saat mendaftar. Tidak boleh tercatat sebagai anggota partai politik. Atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan parpol sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar. Jumlah yang sudah mendaftar ya dari rekabrutanasi kita kemarin sore. Ini belum ditotalin untuk hari ini ya. Kemarin sore itu aja sudah 95 orang. Dan dimana 44 perempuan, 51-nya itu adalah peserta dari laki-laki gitu. Dan kita berharap semakin bertambah juga ya. Karena hari ini hari terakhir sampai nanti ditutupnya pukul 5 sore waktu Indonesia Merah. Dengan masih dibukanya pendaftaran untuk panuas cam. Ia mengimbang putra putri terbaik Kota Pai Kumbu untuk dapat ikut berpartisipasi. Sebagai penyelenggara pemilu dalam berangka menyukseskan Pesta Demokrasi pada 2024 nanti. Dari Kota Pai Kumbu, Ikhlasul Izan, DNA TV Kota Pai Kumbu, Ikhlasul Izan, DNA TV Kota Pai Kumbu, Ikhlasul Izan, DNA TV Kota Pai Kumbu, Ikhlasul Izan, DNA TV